Intro Pemirsa Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulaba Bancerbasin Tenggak menggelar kegiatan Lailatul Ijtima bertempat di pondok pesantren Baitul Mukarramah, Tuluk Dalam Sementara itu, kegiatan malam Lailatul Ijtima yang digelar di pondok pesantren Baitul Mukarramah ini selain dihadiri para tokoh ulama termasuk Ketua MUI Kota Banjermasin, Murjanisani dan tokoh ulama lainnya juga dihadiri Wali Kota Banjermasin, Haji Ibn Sina Ketua PCNU Kota Banjermasin, Habib Ali Haidir bin Hasan Al-Kab menyatakan Lailatul Ijtima ini merupakan tradisi turun-temurun para ulama Nahdlatul Ulama di Nusantara termasuk di Kota Banjermasin yang mana kegiatan ini diisi dengan solat hajat, pembacaan solawat, tahlil bertempat mendoakan para tokoh ulama yang sudah mendahului malam hari ini Alhamdulillah kami setelah selesai melaksanakan kegiatan malam Lailatul Ijtima yang mana malam Lailatul Ijtima ini adalah kegiatan yang diisi dengan istigasah, istigasah adalah isinya pembacaan yasin pembacaan tahlil, tahmid fikir dan solawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mana itu adalah tradisi daripada turun-turun para ulama-ulama Nahdlatul Ulama di Nusantara kita Republik Indonesia ini dan Alhamdulillah malam hari ini kelar kita melaksanakan Lailatul Ijtima istigasah, mendoakan para alim ulama-ulama yang telah meninggal dunia lebih yang mendahului daripada kita kemudian tadi Alhamdulillah dihadiri juga oleh mustahar kita yaitu Bapak Wali Kota Banjermasin dan juga Rais Surya yaitu Bapak Dukul Andes Haji Nur Janisani dan Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar acara istigasah Lailatul Ijtima ini insya Allah dalam tahun ini sisa 3 bulan ke depan insya Allah akan kita laksanakan di 5 penjuru kecamatan Kota Banjermasin jadi ini mulai di Banjar Tengah insya Allah menyusul Banjar Timur kemudian Banjar Utara Banjar Barat dan Banjar Selatan acara istigasah Lailatul Ijtima ini juga akan kembali dilaksanakan di 5 penjuru kecamatan Kota Banjar Masin tim liputan Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.